Dan pemirsa kita akan langsung ngobrol dengan perajin anyaman bambu Sofie Nurlaila Hanum. Selamat pagi Mbak Sofie. Halo selamat pagi. Waduh halo Mbak Sofie. Nah Mbak Sofie kita lihat di belakang teman-teman udah bikin anyaman baku bambu nih Mbak Sofie. Nah Mbak Sofie tapi bisa diceritain gak Mbak? Pertama kali bikin bambu tuh kapan sih Mbak Sofie? Karena itu kan sudah turun-temurun dari nenek moyang kita. Nah itu kita lanjutkan, kita tekuni. Dan inilah keseharian kita di rumah untuk membuat anyaman bambu. Di saat kita sudah lakukan perjaan rumah, kita melakukan aktivitas dan untuk membuat anyaman bambu. Oke berarti ini turun-temurun dari nenek Mbak Sofie. Pertama kali diajari nenek ini memang karena wajib kah? Atau karena Mbak Sofie pengen belajarkah? Atau gimana sih pertama kali Mbak Sofie belajar menganyam seperti ini? Karena sering melihat nenek membuka. Kita suka ingin membuatnya juga. Oke kan melihat nenek langsung pengen belajar ya Mbak Sofie. Nah Mbak Sofie ini kan kalau kita lihat banyak teman-teman di fabul lainnya Mbak Sofie ajak. Ini seperti apa sih Mbak Sofie ngajaknya? Apakah teman-teman melihat Mbak Sofie bisa terus minta diajarin kah? Atau Mbak Sofie ngajak memang? Saya itu disini sebenarnya sebagai pendamping untuk desa Sumur Botol. Mereka itu sudah angli seperti ini. Dan saya ingin mengajak fabul- fabul lainnya untuk membuat kerajinan supaya tidak dipandang sebelah mata oleh orang lain. Oke. Biar tetap bisa mandiri gitu ya Mbak Sofie. Nah kesulitannya apa sih Mbak Sofie waktu mengajak teman-teman? Apakah ngajarinnya kah tantangan? Atau ngumpulinnya justru yang sulit? Atau apa Mbak Sofie? Pertama itu dari jawabannya itu memiliki rasa malu karena dia dipandang sebelah mata oleh masyarakat lain. Oke. Kalau untuk bahan-bahannya Mbak Sofie. Ini kan pasti untuk membuatannya nyaman mencari bahan-bahannya juga. Sulit gak sih Mbak untuk mendapatkannya? Kalau bahannya itu kita beli dari orang lain. Dari tahun sebelah. Oke. Dan untuk dijualnya lagi Mbak Sofie. Ini sulit gak sih untuk mendistribusikannya? Atau dijualin kemana aja biasanya ini bakul-bakulnya? Itulah tantangan kita. Kesulitan kita itu untuk pemasaran. Pemasaran kita itu dari seorang pemerintah. Devabel belora musika itu kita coba secara unik. Tentu secara unik. Baik itu kendalanya ya untuk memasarkan Mbak Sofie. Kalau untuk harapannya ada gak Mbak Sofie? Mungkin untuk dari bantuan kah dari pemerintah atau mungkin dari teman-teman lainnya apa yang diharapkan? Melalui Mbak Sofie mungkin bisa disampaikan. Harapan teman-teman Devabel ingin pemasaran nyaman ini dikenal untuk merentas dan memperhatikan Devabelnya bukan air. Itu adalah mampu untuk menggunakan apa yang lainnya lakukan. Baik. Terima kasih Mbak Sofie. Itu ya harapannya Mbak Sofie dan juga teman-teman semua. Terima kasih Mbak Sofie sudah berbagi kisahnya dan juga inspirasi untuk kita di Selamat Pagi Indonesia kali ini. Terus semangat ya Mbak Sofie untuk teman-teman semua. Dan jangan lupa untuk subscribe YouTube channel Metro TV News dan juga nyalakan notifikasi.